Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini kita akan memainkan game DX Ultraman Orb ya teman-teman dan kita akan main Ultraman Orb jadi sebetulnya ini tuh bukan sebuah game yang sangat spesial karena dalam game ini baru 500 ribu orang yang baru dalam game ini mungkin dah lebih mungkin ya dan kemudian tujuan game ini untuk kita bisa melihat kartu-kartu Ultraman jika disatukan misalnya ya nanti kalian lihat aja dan langsung aja kalian mulai jadi tampilan wallnya seperti ini dan gimana cara mainnya kalian mau cek apa gak bisa caranya kalian klik aja yang ini ya nah yang di tengah ini klik nah disini ada combo Trinity, All Origin, Monster, dan Fusion List nah Fusion List ini kita bisa lihat nah jadi disini di Fusion List ini kita bisa menggambungkan Ultraman nah jadi ini biasanya juga ada di Ultraman atau serial Ultraman Orb nah tapi kalau kita bisa lihat disini yang biasanya kemarin itu yang saya lihat gabungan Ultramannya itu adalah Taromebius jadi Burmite jadi kalian bisa melihat juga disini di Ultraman 3 nah tapi jadi nyatu ya Ultraman 3 jadi Space Human, Zedirion, nah ini ada juga Thunder Breaster ini Ponton V-Stream tapi yang di bawah-bawah gak bisa dilihat ya karena gak ada kelihatan namanya nah disini kita akan coba yang bawah ini yang Ginga yang Ginga sama yang X ya maksudnya kita back selanjutnya kita klik combo nah selanjutnya kita bisa membeli Vision Combo Lisa One ya jadi disini kalian bisa melihat disini tuh Vision Combo-nya yang nomor 1 tadi kan kita pilihnya Ginga kan nah kita klik Ginga oke ini dia akan masukin kartunya klik lagi kombonya kemudian kalian pilih yang X nah ya kan lagi ini ya nah nah kalau udah kalian tinggal klik aja yang ini nah jadi begini ya jadi begini nah jadi Fusion Off nah nanti mereka bisa pilih kartunya dan nanti kita bisa melihat hasilnya gimana ya ada lagunya juga ya mantap dan nanti dia akan nyetuh dan jadilah Ultraman-nya jadi kita bisa melihat kalau misalnya kalian kelihatan nih Ultraman Orb episode 15 nah kalian gak tahu tuh apa karakter yang barunya kalian bisa melihat disini jadi kalian bisa lihat karakter-karakternya dan ini kalau kita skip langsung aja nanti ada Orb Origin nah ini tuh pedang si Orb nah tinggal kita klik tangannya nah ini dia Ultraman Origin Bosen ya untuk game ini sebetulnya bikin bosan tapi sebenarnya ini juga ada Vision Masternya nah ini kita akan kasih setuju jadi gak Ultraman aja ya sebenarnya Ultraman masih banyak sih dari version 1 sampai version berapa juga nah ini dia kartu Ultraman Orb Origin ya ini Origin original mungkin ya original ya versi originalnya gini dia setelah kita tutup lagi ini ya supaya bisa berhenti setelah kita klik aja Monster nah disini kita bisa melihat disini ada Hai ini R atau K ya Kayaknya Raiju Monsterless One nah disini kita bisa melihat ada Zepandon Nova Atlar Melba Bullton Ganototor Hyper Zeton dan ini kita bisa lihat di nextnya nah kita coba pilih yang mana ya kita coba yang ini kali ya si Eleking nah ini monster kita klik ininya nanti muncul karakernya nah dia monster Eleking dan untuk kalian gak tau monster Eleking ini tuh adalah monster dimana dia adalah monster elektrik jadi kayak monster kabel gitu ya jadi dia bisa menyamberoran dengan ekornya kalau kalian gak tau kalau gak salah itu ada di serial Ultraman Ginga Ginga atau X gitu ya lupa lagi ya lupanya kalian bisa melihat monster Eleking ini di beberapa Ultraman kemudian disini ada lagi kita klik lagi fashion listnya kita pilih yang paling bagus sih gitu ya nah ini aja nih Leo Zero ya kita akan bikin Leo Zero kita ke combo kita cari Leo nah ini mana Zero kita cari Zero lalu tinggal kita klik ini tuh lalu nunggu mereka sampai keluar sampai mereka menyatu ya karakternya menyatu nah ini kalau kalian gak tau Ultraman Leo Ultraman Blue dari zaman dulu ya dia memang beda dia kepalanya emang beda dari Ultraman yang lain karena dia berbentuk tanduk juga kan tapi seperti Ultraman Zero dia agak agak beda ya kita langsung ke yang lain aja kita kita kalau kalian gak mau ke fashion list terlebih dahulu kalian bisa klik dulu kombo nah lalu kalian pilih dulu nih kalian pilih yang mana dulu pokoknya dia harus satu dia ya semisalnya kita pilih yang yang mana ya yang Ultraseven Ultraseven berarti Ultraseven ya 7-7 nah tak terus kita klik kursum nah kita bisa lihat nih yang mana yang bisa digambungkan kita lihat dulu Ultraseven Ultraseven apa tadi lagi Ultranya ya kan ultraseven apa lagi tadi lupa lagi ultraseven 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 itu gabungannya yang mana ya nah ini sama bed yang mana ini Leo jadi lagi gak ya 7-0 oh sama 0 aja ya kita pake 0 kita pake 0 kita pake 0 aja kumbunya 0 oke jadi disini kita bisa lihat ada kayak cahaya kuning tuh tuning dan biru jadi ini menandakan kalau mereka ini bisa digabungkan tapi karena kalian merasa apakah akan di ultraseven jadi Ultraseven berikutnya bagaimana dia jadi kita gak boleh masal karena dalam serial world itu dia itu ada gabungannya ya ada pilihannya gabungannya jadi gak boleh masal ya namanya kita bukan Ultraseven dan jadi ini guys gak tau Ultraseven 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 itu biasanya originalnya gimana sih kita coba lihat di version list oh 3 Ultraseven 3 Ultraseven kalau kita mau jadi Ultraseven biasa kita pake Ultraseven sama 3 nah ini guys ini 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 yang pertama nih Ultrame ini adalah Ultrame pertama makanya namanya Ultrame dia beda sama yang lain kalau yang lain itu kan nama belakangnya udah ada kayak Ultrame 3 Ultrame Tiger Ultrame Zeevan Ultrame apa lagi Ultrame Leo Ultrame Taras dan masih banyak lain dan kita lihat apa kabut dia jadi Ultrame biasa Ultrame ini alf biasa kita coba lihat ya kan bener kan ultrabiasanya ultra orf biasa nih biasanya dipakai kalau udah tenong-tenong cahaya yang kristal di dadanya itu berarti udah baru bisa ganti dia ya untuk game ini kita kasih renting 4 kenapa rent karena dia agak bosen tapi kita bisa mengenal semua karakter-karakter jika kita melewati episode-episode tersebut jadi kita lebih lebih bisa dan mungkin sampai sini dan sampai jumpa di next video bye bye